Harap nonton videonya sampai selesai, agar tidak gagal paham. Ya, baru-baru ini beredar video viral dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Julfi Fihli Hasan. Jadi dalam video yang beredar luas di media sosial, Julfi Fihli Hasan ini sempat berkelakar bahwa saat ini ada fenomena baru mengenai tata cara atau ritual ibadah sholat maghrib. Nah, menurut Julfi Fihli Hasan, sekarang ini ya, kalau lagi sholat maghrib dan imam yang membaca walau dolin di akhir surah Al-Fatihah, maka makmumnya cuma diam saja, begitu menurutnya. Jadi mereka ini tidak mau menjawab amin, begitulah pelakar dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Julfi Fihli Hasan. Padahal ya, kalau secara normal, dengan mengikuti mahdab yang ada, ketika imam membaca walau dolin di akhir surah Al-Fatihah, maka makmum akan menjawab dengan kata amin. Namun tentunya dengan suara yang lembut atau tidak dikeraskan. Ya, hal itu sesuai dengan mahdab dari imam Hanafi. Nah, kemudian yang lebih parahnya lagi adalah ketika Julfi Fihli Hasan menyampaikan bahwa di tahiyatul akhir, banyak yang tidak mau mengatungkan satu jari pelunjuk, namun mereka lebih memilih untuk mengatungkan dua jari. Lah ini apa-apaan, coba. Nah, apakah yang seperti ini bukan penistaan agama? Ya, sekarang bayangkan saja ya, seorang Ketua Umum Partai dan ketika hadir di forum resmi sebagai Menteri Perdagangan, dia malah menyampaikan hal-hal yang dianggap sangat menginap dan menista agama Islam. Lah ini kan sangat keterlaluan sekali kalau menurut saya. Benar gak? Kepada yang terpengar, Saudara Yudji Fihasan, Menteri Perdagangan Dekunit Indonesia, dan Ketua Umum Partai. Ada banyak lagu jawab yang dapat bisa lakukan sebagai suara menteri dan juga sebagai suara makhluk panggap. Tapi mengapa, lupa malam ini, membuat keputusan dalam sholat yang setiap harinya dilaksanakan oleh juta muslim jurnia, panggap yang dimakani. Terlebih, perujuan itu anda sampaikan dengan hat-hati yang pertama, bukanlah itu sesuatu untuk kegindaan yang sengaja terhadap Islam dan umat Islam. Sholat artinya adama, tak pantas dikuat perujuan. Sholat adalah jadilah komunikasi paling baik setiap umat Islam dengan hati yang secara langsung, tidak pantas jadi bahan berpawalan. Saya meminta anda, untuk dengan terus meminta maaf kepada umat Islam, kalau tidak sebenarnya umat Islam dapat memaafkan umat. Jangan sampai kasus wanitaan agama di DKI tahun 2017 berpulang. Dari Senggara Selatan, saya Diora Fahim, dan berhubung pada umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.